Shalom, mejuah-juah, perkenalkan nama saya Maudal Taltalina Berdua Pranilangin Saya berumur 15 tahun, berasal dari Runggun Cisal Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu wigalan doa Mari kita berdoa Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan tentunya kami mengucap syukur kepada Bapak Pada hari yang Kau telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan aktivitas Bapak Bapak biarlah nama-Mu yang selalu kami permuliakan di setiap perkataan dan perbuatan kami Bapak Ampuni bila pada hari ini kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Teman-teman, bahan bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia Pasal 1 ayat 5 sampai 8 Begini firman Tuhan Yeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyatai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Teman-teman Setelah kita membaca firman kita pada hari ini Apa yang bisa kita pahami dari kitab Yeremia Yaitu Pertama di ayat yang kelima Tuhan menyatakan Tuhan telah mengenal jauh sebelum kita lahir ke dunia Bahkan sebelum kita dibentuk di kandungan ibu kita Tuhan telah mengenal kita Tuhan telah merancang hidup kita Lalu Sebenarnya di dalam kitab ini Memiliki banyak makna Banyak tafsiran yang bisa kita pahami dalam ayat ini Lalu Tuhan telah menetapkan tujuan hidup kita Sebelum kita lahir Lantas kenapa banyak orang yang Pasti bingung akan tujuan hidup ya Padahal Tuhan telah menetapkan Tuhan telah memberikan kita tujuan hidup Kalau kita akan menjadi bangsa yang besar Kita akan menjadi kepala yang besar Di ayat yang ke enam Di ayat yang ke enam Yeremia pun sebuah awalnya Menolak untuk diperintahkan Dari Tuhan Dia mengatakan Aku masih muda Aku belum pandai berbicara Belum ada banyak alasan untuk menolak Tetapi Tuhan mengatakan Janganlah engkau menolak Janganlah engkau memberikan alasan Karena engkau masih muda atau engkau masih tidak pandai berbicara Karena Kita telah diberikan tujuan hidup Tapi apa yang Tuhan katakan Pergilah Kepada siapa kamu diutus Karena siapapun yang sudah masuk menjadi pelayan Tuhan Siapapun yang sudah dipanggil Tuhan dan ditetapkan Tuhan Kita tidak dapat menolak Karena yang dilakukan adalah Siap mendengarkan melakukan dan menyebarkan firman Tuhan Lalu di Ayat Kedelapan Janganlah kamu takut dan khawatir Karena aku telah mengujuskan kau Telah memberkati engkau Saat aku melepaskan engkau Mungkin di dalam kehidupan kita Memiliki banyak ketakutan Memiliki banyak kekhawatiran Saat kita sedang berjalan di jalan Tuhan Kita memiliki ketakutan Kita memiliki kekhawatiran Tapi Sesuai tema kita pada saat ini Aku dilahirkan menjadi berkat Kita bisa memiliki banyak penafsiran bukan Kita bisa tahu Aku jadi berkat Aku lahir menjadi berkat Apa sih maksudnya? Apa dengan cara Buat orang marah aku menjadi berkat? Enggak Bagaimana orang nyaman dengan kita Bagaimana kita bisa menjadi sebuah terang Garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kita Itu yang menjadi berkat Karena sejak dari awal Tuhan menyiptakan dan menegaskan Kamu menjadi bangsa yang besar Seperti janji Tuhan kepada Abraham Buatlah semua bangsa Menjadi muridku seperti bintang di langit Dan seperti pasir di pantai Tak terhitung Itulah kita anak Tuhan Kita anak Allah Yang sudah diyakinkan, sudah direncanakan, sudah direncangkan menjadi kepala bukan ekor Lalu sesuai time kita Aku dilahirkan menjadi berkat Berkat itu banyak Berkat itu luas Dengan kita memberikan kasih Memberikan rasa Menolong, empati, simpatik Nah jahat berkat Saat berkat itu apa sih yang perlu tumbuh di dalam hidup kita? Saat kita menjadi berkat bagi orang-orang Apa yang dimaksud? Menjadi berkat adalah Mencurahkan kasih Mungkin di saat ini Di saat-saat ini kita Bisa menjadi berkat Di saat-saat ini Kita saling membutuhkan Kita saling menguatkan Kita saling Menyadarkan bahu Untuk bagi yang membutuhkan Turun tangan Saat orang yang membutuhkan pertolongan Menjadi berkat itu Tidak harus yang besar Seperti contohnya Kita menolong teman kita Memaafkan teman kita Memberikan kasih Itulah yang Tuhan inginkan Tuhan ingin kasih yang terus mengalir Kita menjadi berkat Itu dari awal Dari kita kecil Sudah diajarkan Menjadi berkat itu Dengan cara Kita mendoakan Semua serai yang gereja Pemerintah dari yang tertinggi Maupun terkecil Kalau kita pun tidak bisa Mengubah diri kita Bagaimana kita bisa menjadi berkat Di tengah-tengah orang lain Kalau kita ini adalah Gereja masa depan Kita adalah gereja masa depan Kalau kita pun tidak bisa Bagaimana kita menjadi berkat Maka dari itu teman-teman Mari kita sama-sama meyakinkan Kalau aku Dilahirkan menjadi berkat Aku dilahirkan menjadi bangsa yang besar Aku dilahirkan menjadi kepala Bukan ekor Karena dimanapun kita berada Anak Tuhan Akan selalu menjadi berkat Dan akan selalu menjadi kepala Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Karena berkatmu Kami bisa Meyakinkan Kalau kami dilahirkan menjadi berkat Kami dilahirkan menjadi kepala Bukan ekor Kami jadikan bangsa yang besar Bapak Biarlah kiranya Apa yang telah kami dengarkan pada hari ini Bapak Bisa kami pahami Bisa kami terapkan Dalam kehidupan sehari-hari Kalau kamu memang menjadi Sebuah bangsa yang besar Bapak Biarlah kiranya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin